Ini dan seterusnya, akhirnya dari sekarang saya jadi malah pengusaha kali ya gitu, pengusaha yang gagal Banyak gagalnya gitu Perusahaan saya yang pertama saya buat di Kanada, nanti saya cerita sebetulnya perusahaan di biomedical Jadi biomedical pak itu, jadi kebetulan saya S1, S2, S1 disini, S2 saya ke Kanada, S3 Kanada Saya kebetulan senangnya main sama anak-anak, disana di, saya di kota Winnipeg namanya In the window of nowhere gitu Orang Indonesia cuma 5 orang itu berapa waktu itu ya Jadi saya banyak main-main dengan teman-teman, kebetulan saya selainnya main-main ke mesjid waktu itu Ada teman-teman dari Pakistan, dari mana-mana gitu Ada 2 orang, ini ya, orang Kanada sih ya, 2 orang keren banget ya 2 orang, ini dokter, anak muda dokter Anak muda turunan Pakistan, tapi cakepnya luar biasa Ya orang-orang kenadian sih ya, main cookingnya di Albuan, main bolanya keren gitu Pergi ke Afghanistan, ngolongin orang gitu, jadi ini volunteer Nah pada saat lari, dia, mereka, saya, sama ada 2 orang lagi Kita bilang-bilang, eh kita buat perusahaan, kenapa? Itu membutuhkan 500, eh 500 ribu ya, setengah juta dolar untuk perusahaan kayak gitu Duit kita cuma 300 dolar, akhirnya perusahaan gagal lah gitu, ini gagal total, setengah jalan Tapi kita ibu kita bagus, udah kita, wah validasi segala macem Teknologinya agak sedikit pelat ya, mungkin kan, tapi kita udah presentasi ke rumah sakit, dokternya udah oke-oke segala macem Cuma disana kalau penelitian interkait dengan kesehatan manusia itu gak boleh sembarangan Wah review yang proses berikan macam-macam-macam, enggak, di-research sama pemerintah Canada, dikasih duit segala macem, wah ya oke gitu Tapi akhirnya gagal, dan kita baru sadar 15 tahun kemudian baru ada perusahaan yang buat produk yang sama gitu Jadi kita ahead of its time Nah ternyata salah satu kegagalan utama dalam membuat perusahaan adalah terlalu cepat Terlalu cepat, jadi yang selalu membunuh perusahaan itu desainan Makanya yang nomor satu itu terlalu cepat, ahead of its time Dan saya kalau buat perusahaan selalu ahead of its time, nah itu selalu kegagalan saya Nah nanti saya ceritakan kenapa ini ya Terus yang kedua, ini ada perusahaan, ibu saya perusahaan itu Karena udah pensions ya, ibu saya perusahaan dari baru dari tahun kecil Perusahaan itu alat perusahaan banyak lah gitu ya Perusahaan itu perusahaan keren juga gitu Tapi ibu saya pensions gak ada yang mau merusin anak-anaknya itu Perusahaan itu